Saat ini keberadaan ojek online bebas beraktifitas di Pekanbaru. Hal ini mendapat tanggapan Wakil Rakyat Pekanbaru Ruslan Tarigan. Politisi Partai PDI Perjuangan ini meminta Pemko mengambil kebijakan tegas sebab ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Ruslan menyarankan Pemko Pekanbaru menanyakan perizinan ojek online tersebut. Jika tidak ada izin dari pemerintah, maka ojek tersebut harus ditertibkan. Pemikirkan kita mungkin sudah 6 bulan yang lalu ya menghimbau ini kepada leading sector dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk segera memanggil daripada pimpinan gojek ini siapa di sini sebagai perwakilannya supaya menguruskan perizinan, membuatkan aturan tentang itu supaya jangan terjadi kegaduhan sehingga terganggukan timas di Kota Pekanbaru. Ini kan sudah meresahkan. Nanti terjadi seperti di Bogor. Apa kita menunggu korban jiwa dulu? Saya pikir dalam hal ini Bapak Wali Kota juga bijak untuk memberikan sebagai pimpinan Kota Pekanbaru memanggil perusahaan ini. Jangan pula dia tidak bayar pajak di sini. Dia mengambil keuntungan di Kota Pekanbaru, mengutip PPN, tapi tidak memberikan kontribusi kepada PAD Kota Pekanbaru. Ruslan mendesak Pemko dan pihak terkait segera menjelaskan perizinan dari ojek online tersebut. Rovelindo Wahyudi melaporkan.